Halo semuanya, masih bersama gue disini, Herikor Kali ini kita ada pembahasan yang lebih menarik Dan cerita ini aku ambil dari salah satu teman kita yang ada di creepypasta Indonesia Yaitu, Abi Abimanyu Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas soal mahal Sore itu, aku dan Anton pulang dari berkema bermain bola di lapangan ujung kampung Sekepuk uang ratusan ribu, mungkin berjumlah puluhan juta Dalam plastik, transparan kami temukan di tepi jalan Anton mengambilnya dan menyimpan di tas itu Lalu, menderaktirku makan di warteg Wajah Anton tampak riang Dia memberiku lima puluh ribu Dan mengklaim uang yang kami temukan miliknya Aku pun cuma mengangguk setuju setelah dia beri uang lima puluh ribu Dan pulsa dua puluh lima ribu Maklum, Anton lebih tua dariku Jadi, aku cuma ngikut aja Itu juga bukan hak milikku Tengah malam, aku terbangun Merasa haus dan menuju dapur Untuk mengambil minum Sampai di ruang tamu Menyalakan saklar Aku terkejut Karena ada nenek luar rentan Berambut acak-acakan Sedang komat kamit Di ruang sopa, ruang tamu Tampak kukunya hitam Dan panjang Wajahnya pucat Dan pakaian semraut Nenek aneh itu Menatap ke arahku Seperti sedang marah Maaf, Nek Nenek siapa? Kok ada bisa di sini? Ucapku Mencoba bertanya secara sopan Agar dia tidak tersinggung Cuk Saya disuruh bersih-bersih Karena seorang mengambil Uang mahal di tepi jalan Dan aku Harus membawanya pergi Ucap si nenek Dengan nada tinggi Aku langsung ingat Kejadian sore Dan bilang ke nenek itu Uangnya dibawa temanku Yang rumahnya berjarak Lima rumah dari rumahku Si nenek Langsung pergi Dan kagetnya Dia menembus tembok Lalu menghilang Dalam kegelapan malam Esok harinya Kampung digegerkan Dengan penemuan mayat Ya tentu Mayat Anton yang tewas Di tempat tidur Dengan leher Seolah Habis dicekik Beberapa uang ratus ribu Ditemukan berserakan Di sampingnya Lantas aku bercerita Pada Ujang Temanku satunya Tentang penemuan uang itu Menurut Ujang Kita gak boleh Ambil uang Di pinggir jalan Karena bisa jadi uang itu Dipasang Untuk pesugian Akibatnya Nyawa pun melayang Karena dianggap sepakat Menjual nyawa Kejin pesugian Oke sampai disini dulu Cerita kita Maaf Cuma 3 menit Karena ceritanya Cukup pendek Dan Terima kasih Kepada Abimanyu Sobat kita Dari Horror creepy Indonesia Ya Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Dan Commentnya juga Dan bagikan ke teman kalian Kalau misalkan Cerita ini menarik Untuk dibahas Untuk cerita berikutnya Kalian bisa DM Instagram aku Di Add Rosemary.dat Nah Linknya Ada di deskripsi Oke Gue Harry Sampai disini dulu Sub indo by broth3rmax